Percaya atau enggak, ikan nila adalah komoditas ayat tawar paling masif saat ini. Panjang tahun 2022, sebanyak 1,6 juta ton ikan nila telah diproduksi di Indonesia. Dan itu semua mungkin nggak akan ada tanpa jasa Bapak ini. Bapak ini bernama Bah Mujaya, penemu ikan mujaya dan salah satu pionnya budidaya tilapia di Indonesia. Bah Mujaya adalah seorang pedagang sate dari desa Papungan, Blitar, Jawa Timur. Pertemuannya dengan ikan mujaya terjadi saat ia mengunjungi pantai di wilayah Banten. Ia menemukan ikan yang unik, karena ikan ini melindungi anak-anaknya di dalam mulut. Ikan ini kemudian ia bawa pulang untuk dipelihara. Proses adaptasi tidak mulus begitu saja. Baru setelah 10 kali percobaan, ikan ini berhasil dipelihara di ayat tawar. Dan disinilah semuanya dimulai. Dari yang cuma sedikit, Bah Mujaya berhasil membudidayakan ikan ini sampai 3 kolam di rumahnya. Ia juga mengenalkan ikan ini keluarga Blitar dengan membagi-bagikannya cuma-cuma. Penyebayaan ikan mujaya ini kemudian didengar oleh Wehas Kuster, Ketua DPD Surabaya yang kemudian memberi nama itu ikan mujaya sebagai pengakuan bagi penemunya. Setelah Indonesia merdeka, ia pun tetap menyebarkan ilmu budidaya ikan mujaya ke hampir seluruh wilayah Jawa Timur. Atas jasanya, pemerintah pun akhirnya menunjuknya sebagai mantri perikanan. Tak hanya itu, di tahun-tahun setelahnya, Bah Mujaya menerima penghargaan lain atas kontribusinya. Ikan nila sendiri baik diintroduksi di Indonesia pada 1969 dari Taiwan. Ilmu budidaya yang disebarkan oleh Bah Mujaya, tuyut menjadi jembatan bagi perkembangan awal budidaya ikan nila di Indonesia.